Ya, satu-satunya muktamar PKB yang sah, hanya satu, yaitu muktamar di Bali. Dan itu sudah menghasilkan keputusan secara sah dan legal yang dijamin oleh konstitusi. Sehingga di luar itu adalah ilegal dan bertentangan dengan konstitusi. Tidak ada kekhawatiran kekembangan PKB? Tidak ada yang khawatir, kita semua solid, seluruh ranting, seluruh DPC, seluruh DPW, semuanya solid. Satu suara dan termasuk berani, kami tegak lurus akan mengamankan dan sesuai dengan amanat muktamar. Kenapa menerima PKB suantun-tutan dari Bank Etik ke Kepungan? Kalau misalnya nanti terjadi itu Mas, muktamar itu apa yang akan dilakukan PKB? Kita meyakini konstitusi yang ada di Indonesia akan berjalan dengan baik. Sesuatu yang berjalan sesuai dengan konstitusi harus kita rawat dengan baik. Karena kalau enggak nanti Indonesia akan rusak ke depan. PKB mendeteksi enggak sih siapa sih dibalik kegerakan masif untuk mengkudet PKB akhir-akhir ini? Ada tokoh atau siapa dibalik ini yang menculik? Saya enggak memikirkan ke sana. Karena buat kami yang berjalan saat ini adalah hasil yang kuat, hasil yang sah, hasil yang lega. Kita meyakini calon kita di Jatin kuat, Mbak Lulu dan Mas Lukman. Seluruh kekuatan struktur, seluruh kekuatan DPRD, seluruh kekuatan Bupati, Wali Kota yang menjadi basisnya PKB itu akan bergerak bersama. Bahkan Ketua Umum sendiri turun langsung. Jadi nanti Mbak Lulu, Mas Lukman akan berbagi tugas full keliling sampai ke pelosok-pelosok RTRW, door to door, untuk memastikan kemenangan PKB di Jawa Timur.